Intro Sakir, penjual bakso pendol warga kelengkungan Merangen, Jatinaumulaten ini dalam beberapa hari terakhir viral di media sosial. Bapak dua anak ini viral setelah video dirinya berjualan bakso pendol mengenakan pakaian ala pegawai kantoran beredar di media sosial. Setiap berjualan bakso pendol, Sakir memang selalu mengenakan pakaian rapi lengkap dengan dasi dan sepatu mengkilap. Kedatangan Sakir saat berjualan selalu ditunggu para pelanggannya mulai dari ibu-ibu hingga anak-anak. Sakir mengenakan pakaian rapi demi menjaga kesopanan dan kebersihan diri agar tampil beda dari penjual bakso pendol pada umumnya. Tampil beda sama teman-teman lain. Bedanya bagaimana? Bedanya kalau orang-orang kan pakai baju biasa-biasa, jayar. Kalau saya berpakaian setil, ya pokoknya begini, penampilan bersih, rapi. Kalau masalah laku nanti saya nomor dua, yang penting saya penampilan bersih dulu, penampilan rapi. Karena gaya berbeda dan nyantrik ini, dagangan bakso pendol Sakir selalu laris manis saat dijajakan. Kenapa ibu pilih beli di tempat tempat ini? Karena rasanya, setiap rasanya enak. Terus keberdiannya terjamil. Ke penampilan kak gula itu jas. Iya pak. Kenapa ibu beli jas. Enak, rasanya, sederannya, orangnya ramah, orangnya bersih, penampilannya oke. Ibu kaget enggak kalau dulu dia jualan itu? Ya, karena sudah kenal saya, tidak kaget. Tapi memang orangnya itu kebersihannya kan dulu gitu. Setiap pagi Sakir membuat dan mengolah bakso pendol di rumahnya. Sakir menjajakan bakso pendol dua shift dalam sehari, yakni pagi mulai pukul 7 hingga 12 siang, serta sore hari mulai pukul 2 hingga 5 sore. Dengan gaya khas ini, Sakir yang berjualan bakso pendol sejak dua tahun ini mampu mendapat penghasilan 200 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah per hari. Pendapatan yang didapatkan dari hasil berjualan bakso pendol ini cukup untuk menafai dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari Klaten, Seful FNDI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!